Halo teman-teman, pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menemukan KPK dan FPB dari 2 buah bilangan. Misalkan tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 18. Yang pertama kita cari kelipatan persekutuan terkecilnya, yaitu, nah kita tuliskan terlebih dahulu, 12 itu kelipatannya apa-apa saja. Kita cari, dan 18 juga kelipatannya apa saja, yang sama dan yang paling kecil itulah KPKnya. Jadi, kelipatan 12 yang pertama 24, kemudian 24 ditambah 12 yaitu 36, kemudian 36 ditambah 12, 48, dan seterusnya. Kemudian, kelipatan dari 18 yaitu 36, 36 ditambah 18 yaitu 54, dan seterusnya. Jadi, kita lihat teman-teman, kelipatan antara 12 dan 18 yang sama atau yang bersekutu yang pertama kali, yaitu, yang paling kecil adalah 36. Jadi, nilai KPKnya adalah 36, kemudian kita cari nilai FPB dari 12 dan 18. Jadi, kita mencari faktor persekutuan dari 12 dan 18 yang paling besar. Nah, yang pertama kita cari dulu faktor dari 12, apa-apa saja. Jadi, bilangan berapa saja yang bisa dikalikan dengan suatu bilangan dan hasilnya itu 12. Kita mulai dari bilangan 1 ya, jadi 12 itu bisa dibagi 1, jadi 12 bagi 1 adalah 12. Kemudian, 12 bisa bagi 2 yaitu 6. Kemudian, 12 bisa dibagi 3 yaitu 4, jadi atau 3 kali 4 itu sama dengan 12. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 itu merupakan faktor dari 12. Nah, sekarang kita cari faktor dari 18. Berapa saja itu? 1 dikali 18, kemudian 2 dengan 9, karena 2 kali 9 adalah 18. Kemudian, 3 dengan 6. Ada lagi? Udah nggak ada ya, teman-teman. Nah, di sini kita perhatikan. FPB dari 12 dan 18 yaitu berapa? Yaitu yang paling besar adalah 6. Faktornya yang paling besar. Nah, kita masuk kepada contoh soal yang berikutnya, yaitu tentukan KPK dan FPB dari 24 dan 40. Yang pertama kita cari KPK-nya. KPK dari 24 dan 40, kita temukan dulu kelipatan dari 24 dan 40. Yang pertama, 24 kelipatannya yaitu 48. Kemudian 48 ditambah 24, yaitu 72. 72 ditambah 24, yaitu 96. Dan 96 ditambah 24, yaitu 120. Dan seterusnya. Selanjutnya, kelipatan dari 40 yang kita cari. Kalau dikali 2, berarti 80. Kemudian 80 ditambah 40, 120, dan 160. Dan seterusnya. Sekarang kita lihat berapa nilai dari KPK-nya. Siapa yang paling kecil? Yang bersekutu yaitu 120. Jadi, KPK dari 24 dan 40 adalah 120. Selanjutnya, kita mencari nilai FPB dari 24 dan 40. Nah, kita cari dulu faktornya masing-masing, teman-teman. Faktor dari 24. Apa-apa saja. Yang pertama, 1 dengan 24. Kemudian 2 bisa. 24 bagi 2, yaitu 12. Kemudian 24 dibagi 3, yaitu 8. 24 dibagi 4, yaitu 6. Masih ada lagi dibagi 5. Bagi 6 itu sama dengan bagi 4 ya. Jadi, kita nggak usah buat 2 kali. Jadi, faktornya itu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Sekarang faktor dari 40. Yang pertama, 40 itu bisa dibagi 1. Yaitu 1 dengan 40. Supaya hasilnya 40. Kemudian dibagi 2, yaitu 20. Bagi 3 bisa? Nggak bisa. Bagi 4 bisa? Bisa. Yaitu 4 dengan 10. Kemudian dibagi 5. 5 dengan 8. Ada yang bisa lagi? Nggak bisa ya. Jadi, faktor dari 40 yaitu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Nah, sekarang kita temukan teman-teman, faktor persekutuan antara 2, 4, dan 40 yang paling besar. Berapa yang bisa kita temukan antara 2 ini? Yang faktornya, yang paling besar nilainya yaitu? Yang sama-sama nilainya yaitu D, 8. Nah, kita lingkari. Jadi, FPB dari 24 dan 40 adalah 8, sedangkan KPK-nya 120. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.